Hai assalamualaikum salam sehat YouTube karena banyak yang permintaan cara membuat transformal dan bila kalian ingin membuat di rumah saya usulkan kalian gunakan led bulk murah saja seperti ini nanti akan saya jelaskan dengan simpel secara teori maupun praktek untuk menggunakan bulb ini selain murah kalian tinggal merubah sedikit modifikasi pada outputnya agar dapat kita gunakan sesuai keinginan kayak kita lihat yang tiga Watt saya dapat dengan harga 2.900 per piece yang beda hanya kapasitor milar saja jadi kita lihat besar kapasitor milarnya untuk 3 Watt terbaca 904 j 400 volt kemudian yang 5 Watt sebesar 105 j 400 volt yang 7 Watt terbaca 115 j 400 volt yang 9 Watt terbaca 125 j 400 volt sengaja saya beri contoh lima macam agar kalian paham terutama bagi pemula perhatikan yang 20 Watt semua led terpasang secara seri walaupun terlihat paralel nanti kalian akan paham kenapa dipasang secara seri oke kita lihat rangkaian dasar transformers dan teorinya umumnya rangkaian transformers seperti ini sebelumnya saya minta maaf bila ada yang salah dalam keterangan saya yang jelas tidak ada unsur kesengajaan dan teori ini saya dapat dari beberapa literatur yang sebagian besar saya simpulkan sendiri oke dalam rangkaian ini yang penting adalah kapasitor milar C1 ini yang berfungsi sebagai pembatas arus resistansi yang terjadi dalam bentuk resistansi kapasitif rumusnya C1 dalam satuan mikrofarad sama dengan 3,18 dikali arus dalam miliamper dibagi V1 dikurang VO dalam satuan volt ini arus dan VO yang kita tentukan dan ini rumus mencari VO bila C dan arus diketawi dan ini rumus mencari arus ketiga rumus ini sama saja tergantung kita ingin mencari besaran yang mana mungkin kalian sedikit bingung kita lihat contoh saja contoh pada bulb 3W kapasitor milar yang digunakan 904C 400V atau 0,9 mikrofarad dan R1 330 Kilo Ohm R1 berfungsi sebagai pengosongan C1 nilai R1 sembarang tapi nilainya harus besar kira-kira antara 330 Kilo sampai 1,5 M kemudian C2 sebesar 22 mikro 35 volt ini berfungsi sebagai penghilang ripple R2 berfungsi penstabil tegangan output nilainya juga arus besar R3 yang digunakan sebesar 680 Ohm dan R3 ini berfungsi sebagai pengatur arus atau VO sesuai desain yang kita inginkan dan kalian perhatikan besaran tegangan dan arus output sesuai rumus bila menggunakan kapasitor milar 904C pada tegangan output 79 volt besar arus sekitar 40 mA dan tegangan output 43 volt bila arusnya 50 mA jadi perubahan arus tidak linier terhadap perubahan tegangan inilah yang sebabnya kadang dalam rangkaian dibutuhkan R3 oke kita lihat hasil pengukuran bulb 3 watt oke arusnya terbaca sekitar 45 mA dan tegangan sekitar 20 volt dan pada tabel untuk arus 45 mA VO nya sekitar 61 volt sedangkan hasil pengukuran didapat 20 volt DC agar didapat 20 volt DC pada total LED maka dipasang secara seri R3 secara teori besarnya R3 61 dikurang 20 dibagi 45 mA didapat sekitar 911 ohm dan perbedaannya hampir 300 ohm mudah-mudahan kalian paham kenapa sedikit berbeda hasilnya oke kemudian kita praktek misal kita akan menyalakan LED dengan spesifikasi tegangan 3 volt dengan arus 20 mA bagaimana menghitungnya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara subscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlambang lonceng oke secara teori bila kita desain bekerja pada 20 mA kalian bisa pasang sebanyak 149 dibagi 3 volt kira-kira 49 LED tapi saya contohkan satu saja jadi besar R3 yang dibutuhkan 149 dikurang 3 dibagi 20 mA didapat sekitar 7300 ohm oke saya pasang 10 kg saja dalam mencoba biasakan memasang dengan nilai yang lebih besar agar aman dan saya coba LED kedip saja perhatikan R3 680 ohm aslinya sudah saya lepas jadi saya sold dari positif dan negatif selamat menikmati oke saya coba hidupkan ya sudah nyala dan kalian langsung matikan dahulu dan cek apakah panas sepertinya tidak panas dan cahayanya sudah cukup terang jadi oke oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati